Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel kangtaman pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi video cara tanam rumput swiss ini adalah jenis rumput swiss baik sebelum lanjut ke cara tanam rumputnya karena disini saya mendapatkan beberapa tanaman jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan beberapa tanaman atau bikin taman bisa mempersiapkan desainnya terlebih dahulu atau jenis-jenis tanaman yang nanti akan digunakan untuk jenis-jenis tanamannya dan desainnya mungkin bisa cari di internet dan ini hanya beberapa contoh untuk jenis-jenis tanaman dan namanya mungkin bisa cari-cari di internet atau di google baik langsung saja kita ke proses awal pertama-tama yang saya lakukan disini yaitu membersihkan lahan karena kondisi lahannya disini banyak batu-batu dan sampah jadi kita lakukan pembersihan terlebih dahulu kita buang-buang batunya dan sampah-sampahnya dan kita biar kita buang hanya batu-batu besar saja walaupun masih tersisa yang kecil ini tidak menjadi masalah karena disini saya melakukan pengurugan dengan tanah merah setelah selesai pengurugan yang harus dilakukan yaitu penanaman tanaman bunganya terlebih dahulu ini untuk menjaga rumput supaya nanti tidak rusak jadi untuk rumputnya nanti ditanam belakangan jadi kita tanam bunga-bunganya dulu sesuai desain kali ini saya menggunakan beberapa jenis tanaman yang lahan panas dan kuat untuk di tempat panas baik lanjut ke tahap berikutnya yaitu penanaman rumput di saya ini saya menggunakan rumput swiss rumput swiss yaitu sama seperti rumput jepang cuman dia lebih halus dan lebih lembut untuk jarak tanam rumput swiss idealnya itu yaitu satu jari ya jaraknya satu jari atau dua jari dengan jarak segitu itu satu bulan sudah bagus sudah rapat yang penting airnya cukup untuk penyiraman baik untuk proses selanjutnya yaitu perataan atau penumpukan setelah rumput tersusun rapi bisa langsung diratakan dengan balok atau papan ya dengan sejenisnya ini fungsinya agar rumput lebih rata dan saat disiram tidak berserakan untuk awet bisa bikin seperti yang ada di video atau apa saja dan percaya dengan penyiraman yang ada di video yang ada di video yang ada di video yang ada di video pada tahap selanjutnya itu tinggal melakukan penyiraman usahkan sel basah mungkin dan lakukan selama seminggu tiga sampai empat kali sehari karena rumput swiss harus butuh banyak air untuk awal-awalnya baik mungkin hanya itu saja video saya yaitu cara manam rumput swiss jika ada yang ingin ditanyakan bisa tinggalkan komen atau hubungi nomor WhatsApp saya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton